Ya, memirsa karang taruna digdaya Desa Banjarsari, Kecamatan Kandangan mengikuti sosialisasi kelompok perikanan di Balai Desa Banjarsari, Kecamatan Kandangan. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan kontribusi yang bagus dalam segi perikanan lewat kerjasama dalam kelompok. Beginilah suasana saat sosialisasi kelompok perikanan yang dilakukan di Balai Desa Banjarsari, Kecamatan Kandangan. Kegiatan ini mendapatkan dukungan secara langsung oleh Kepala Desa Banjarsari. Dalam sosialisasi ini, para pemuda karang taruna Dikdaya Desa Banjarsari mengikuti paparan materi yang disampaikan oleh mahasiswi sekolah tinggi perikanan Jakarta mengenai pertumbuhan kelompok pelaku utama perikanan. Dalam sosialisasi ini, memfokuskan tentang pemberdayaan masyarakat yang berkaitan dengan usaha perikanan, di mana Dinas Perikanan Kabupaten Temanggung membuat program yaitu menyelenggarakan bibit atau benih ikan uceng untuk disebarkan di perairan Desa Banjarsari agar bermanfaat bagi masyarakat Banjarsari dan sekitarnya. Sementara itu, karang taruna Dikdaya Desa Banjarsari, Kecamatan Kandangan sudah melakukan kontribusi dalam budidaya perikanan melalui kerjasama dalam kelompok untuk dikembangkan lagi menjadi lebih besar, mengingat sektor perikanan memiliki nilai ekonomi di Desa Banjarsari. Jadi program Dinas Perikanan Kabupaten Temanggung itu menyelenggarakan bibit atau benih dari ikan uceng itu untuk disebarkan di perairan umum daratan. Kenapa disebarkan di Desa Banjarsari? Karena Desa Banjarsari itu melalui perkes, mereka mengatur untuk kegiatan yang melarang illegal fishing atau kegiatan perikanan yang merusak atau menggunakan strom atau yang lain. Nah makanya untuk restocking ini dilakukan di Desa Banjarsari, Kecamatan Kandangan. Dan harapannya? Untuk harapan ke depan dari program-program saya nantinya yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, ada dari perikanan budidaya, kemudian dari perikanan di perairan umum nantinya akan bermanfaat untuk masyarakat Kandangan dan sekitarnya, tidak hanya di masyarakat Kandangan dan berharap ini menjadi motivasi untuk seluruh wilayah di Kecamatan Kabupaten Temanggung. Para pemuda karang taruna Dikdaya sudah melakukan budidaya ikan nila kurang lebih selama 4 bulan. Banyak kendala yang dihadapi, salah satunya adalah banjir, dikarenakan hujan yang sangat deras, sehingga penampungan bak tidak memadai dan menyebabkan ikan-ikan keluar dari penampungan tersebut. Saya Yuliono, Kepala Desa Banjarsari dari 2020-2026. Dari kegiatan yang kami lakukan untuk karang taruna ini, salah satunya kita mengadakan life skill, yaitu di bidang perikanan yang kita punya setelah life skill itu kita laksanakan, kemudian kita coba untuk mengaplikasikan sekalian. Kebetulan setelah COVID ini berlalu, jadi anggaran yang 8 persen dari tadinya untuk anggaran COVID bisa kita alihkan, yang 5 persen untuk kegiatan ketahanan pangan. Yang akhirnya dari anggaran ketahanan pangan ini kita aturkan pada karang taruna di daya untuk mengaplikasikan daripada life skill yang sudah kita jalani, yang inilah sekarang menjadi aplikasi daripada rekan-rekan karang taruna, yaitu dari minadik daya, atau untuk pengembangan daripada ikan nila ini. Diharapkan dengan adanya sosialisasi kelompok perikanan ini memberikan ilmu yang didapat dan bermanfaat, serta dapat diterapkan pada karang taruna di daya Desa Banjarsari, Kecamatan Kandangan. Terima kasih.